Oke, student, welcome to my channel. Kita akan mencoba membicarakan kalimat ajakan dalam bahasa Inggris ya. Ini di kelas 10 semester ganjil. Sekali lagi, kalimat ajakan dalam bahasa Inggris di kelas 10 semester ganjil. Pengertiannya adalah kalimat ajakan atau mengajak adalah kalimat di mana kita meminta seseorang melakukan sesuatu. Dengan kita, tentu saja, atau menemani kita melakukan sesuatu. Seperti mengajak teman kita pergi ke pesta, ke mall, ke supermarket, dan sebagainya. Di bahasa Inggris sendiri kata ajakan berarti ask, invite, uj. Semua mempunyai makna yang sama, yaitu mengajak. Kalimat ajakan tidak hanya berisi kalimat ajakan saja, kita butuh kalimat-kalimat pelengkap. Agar apa yang kita sampaikan lebih jelas dan bisa dipahami dengan baik. Untuk itu, kita perlu memperbanyak kosa kata bahasa Inggris. Kalimat ajakan untuk makan, misalkan. Contoh kalimat ajakan untuk makan, kita bisa menggunakan kata would. Ini misalkan kata would itu yang berbentuk kalimat ajakan polite, sopan. Apakah kamu mau sarapan denganku? Atau apakah kamu mau makan siang denganku? Atau would you have a dinner with me? Would you have? Would you have? Would you have a dinner with me? Would you have a lunch with me? Would you have breakfast with me? Seperti itu, yaitu ajakan untuk makan contohnya. Ajakan untuk melakukan sesuatu. Would you? Would you wanna? Want to wanna? Would you wanna join with my group? Would you wanna to join with my group? Apakah kamu ingin bergabung dengan kelompok aku? Do you wanna play video games with me? Do you wanna? Do you want to play? Do you wanna? Do you wanna play? Do you want to? Do you wanna? Do you wanna? Do you wanna play a video game with me? Do you wanna play with your own game with me? Do you wanna play video game with me? Ini memang harus dibiasakan, dibaca berulang-ulang supaya tidak kaku lidahnya ya. Do you want to play video games with me? Do you want to play video games with me? Cuyo, cuyu, cuyu. Seperti itu. Itu kan kalau tidak terbiasa ya kita belepotan ya. Tapi coba kita biasakan. Do you want to play video games with me? Do you want to play? Do you want to play? Oke. Do you like to finish our homework with me? Do you like to finish our homework with me? Homework. Kalau di Adelaide saya pernah ditagih itu bukan homework tapi homework. Do you like to finish our homework with me? Homework, homework sama saja. Yang penting yang diajak bicara mengerti. Apakah kamu menyelesaikan PR denganku? Apakah kamu mau? Oke. Seperti itu. Ajakan ke pesta atau ke acara. I would like, I'd like to invite you to come on my wedding tomorrow. Wedding party tomorrow. Misalnya. I'd like to invite you to come on my wedding party tomorrow. Saya ingin mengundangmu ke datang ke pesta pernikahan aku besok. Please join us to celebrate my birthday. Please join us to celebrate my birthday. Mohon kedatangannya untuk merayakan hari ulang tahun aku. Ajakan dengan cara formal dan informal. Kalimat ajakan yang berbentuk atau bersifat formal dan informal sangat perlu untuk diketahui tata cara penggunaannya. Karena dalam bahasa Inggris kita juga diajar untuk sopan dalam berbicara dan menghargai. Jadilah dalam menggunakan bahasa Inggris di pengertian dan contoh kalimat ajakan dalam bahasa Inggris beserta artinya ini akan dijelaskan bagaimana cara menggunakan kalimat yang sopan dalam mengajak dan yang tidak. Kalimat ajakan formal. Resmi. Formal itu resmi. Kalimat formal biasanya digunakan untuk berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita. Namun ini juga berlaku untuk dipakai berbicara dengan teman atau orang di sekitar. Penggunaan kata formal atau resmi tidak beda jauh dengan kalimat ajakan biasa. Namun ada beberapa kata yang sedikit membedakan antara yang formal dan yang tidak. Kata could atau would adalah kalimat ajakan yang termasuk formal. Formal itu resmi. Namun akan terdengar sangat resmi dan lebih baik jika menambahkan kata please. Dan biasanya untuk kata would sering ditambah dengan kata would you mind? Tidak keberatankah? Itu artinya would you mind? Would you mind my singing? Tidak keberatankah kamu ketika aku menyanyinya? Would you mind? Oke. Kita lanjut. Could you please help me move this table? Could you please help me move this table? Maukah Anda menolong aku mengangkat meja ini? Would you mind bring this book for me? Would you mind? Tidak keberatankah? Bring this book for me. Apakah Anda keberatan membawakan buku ini untukku? Atau tidak keberatankah? Seperti itu ya. Would you mind bring this book for me? Would you mind? Would you mind? Could you please? Seperti itu. Lanjut. Kalimat ajakan informal. Kalimat informal adalah kalimat yang tidak resmi. Yang biasa digunakan untuk teman atau orang lain yang sudah akrab dengan kita ya. Soulmate ya. Friendship ya itu udah-udah dekat. Penggunaan kata informal bukanlah berarti salah jika kita meminta atau mengajak seseorang melakukan sesuatu dengan penggunaan kata informal. Akan tetapi alangkah baiknya jika kita berbicara dengan cara yang sopan baik itu teman maupun orang lain. Can. Kalau tadi could itu polite. Polite itu sopan. Kalau can itu biasanya kepada yang teman sederajat usianya ya. Atau yang sudah kenal betul. Can you go with me to the party? Can you go with me to the party? Maukah kamu pergi denganku ke pesta? Atau will you go to school with me? Will you go to school with me? Maukah kamu pergi denganku sekolah? Let's go hand. Let's go hand. Ayo pergi berburu. Let's going hand. Let's go hand. Ayo pergi berburu. Respon untuk menanggapi permintaan atau ajakan itu ada yang positif respon. Positive respon. Positive respon itu yang responnya positif. Kalau ada. Would you want to? Would you want to go home with me? Would you want to? Would you want to go home? Would you want to go home with me? Would you want to go home with me? Apakah kamu mau pulang bersamaku? Jawaban respon yang menerima ajakan. Ini nanti gimana responnya ya? Ada of course. Tentu. Sure I'd love to. Sure I'd love to. Tentu aku bahkan suka. Atau no problem. Tidak masalah. No problem. Kalau di Australia. No problemo. Blah-blah-blah-blah-blah-blah. No problemo. Tidak masalah. Tapi ini yang British ya. No problem. Atau that would be nice. That would be nice. Itu akan senang. Atau akan sangat menyenangkan. Itu yang positive respon. Oke. Kita berlanjut ke negative respon. Menolak ajakan atau permintaan memakai kata negative respon. Can you accompany me watching a movie with me on theater? Can you accompany me watching a movie with me on theater? Apakah kamu mau menemani aku menonton film di bioskop? Jawabannya menolak ajakan seseorang. Seperti I'm sorry I can. I'm sorry I can. Saya minta maaf. Saya tidak bisa. Atau I got a business to do. Saya punya urusan. Oke. Sorry I got a business to do. Atau I can't. I can't. Itu ada yang bilang I can't. Atau I can't. Saya tidak bisa. Sama ajalah. I'm busy. Saya sedang sibuk. Sorry I'm busy. Saya sedang sibuk. Itu negative respon. Oke. Sudah untuk tugasnya. Kira-kira kalian bisa tidak membuat 10 kalimat ajakan. Untuk melakukan sesuatu. Atau pergi. Mengajak pergi. Dengan respon negative dan positive. Jadi buat dulu kalimat ajakan. Lalu dijawab negative dan positive respon. Apakah kalian mengerti? Do you understand what I mean? Oke. Kalau sudah mengerti. Thanks. Keep watching the video till the end. Like share and subscribe. Subscribe. selamat menikmati